Intro Lina baru meninggal, Sule minta izin anak-anak untuk nikah lagi Rizky Fibyan minta syarat ini Komedian Entis Sutisna atau dikenal dengan nama Sule Bakal menikah dengan seorang pramugari pada April mendatang Kabar ini telah dibenarkan oleh pengacara Sule Zaili Doshudaya Sebelum rencana penikah ini terungkap Sule rupanya sudah lebih dulu minta setu anak-anaknya untuk kembali naik ke Pelaminan Setidaknya itu terlihat Dalam unggahan Sule Permintaan izin Sule disampaikan di momen perayaan ulang tahun Anak bungsunya Ferdi di Bangkok, Thailand pada waktu lalu Aku mau nikah bagaimana setuju enggak kata Sule dalam bahasa Sunda Putra sulung Sule Rizky Fibyan yang pertama kali memberikan respon Malah tanggapan iki sahabat akrab Rizky Fibyan bikin mereka tertawa semua Setuju Asal dibelikan barang-barang Gucci dulu kata iki Mendengar syarat dari sang putra Sule sama sekali tak masalah Bagi Sule yang terpenting adalah anak-anaknya setuju jika dia menikah lagi Yang penting kan setuju dulu ujar Sule Momen Sule mengutarakan keinginan untuk menikah lagi disampaikan sebelum mantan istrinya Lina Zubaida meninggal dunia Seperti diketahui Lina meninggal secara mendadak pada 4 Januari 2020 lalu Pengacara Sule mengaku kliennya itu semula ingin menikah pada 22 Februari tahun 2020 Namun karena masih dalam suasana duka Pernikahannya akhirnya dihundur hingga bulan April tahun 2020 Itulah guys Desas-desus dan kabar yang sudah mendekati A1 terkait pernikahan Sule yang akhirnya diundur Dari 22 Februari menjadi April 2020 Begitupun syarat yang diberikan oleh Iki Putra Sulung Sule Agar ayahnya bisa menikah lagi Bagaimana menamut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton